Halo, ketemu lagi dengan seri Dikrisi Andikas.com channel Kali ini saya akan mengulas tentang VGA terbaru nih bro Kemarin itu ya seri 4000, seri sudah keluar 40, 90, 40, 80 TI Bahkan seri tengahnya 40, 70 TI dikeluarkan secara cepat bro Hitungan 2, 3 bulan, 3 tipe sudah keluar Tapi dari kubu sebelah, dari kubu AMD hanya dia melihat CEO-nya Tante Lisa itu hanya lihat Hmm oke oke, sampai segitu aja ya ternyata ya Nah, sudah menunggu, akhirnya mengeluarkan VGA-nya terbaru bro Radeon 7000 series, ini yang saya pegang adalah merek Sapir Nitro Plus Jadi ada 2 macam, satunya itu full series yang bawah Yang Nitro Plus itu lebih tinggi clocknya AMD Radeon RX 7900 XTX Nah ini bro, yang katanya orang-orang itu pesaingnya dari 40 80 TI Jadi masih di bawahnya 40, 90 ya Tapi menurut saya dengan harga yang murah seperti ini Daripada RTX masih okean ini Tapi masalahnya, AMD itu dari dulu waktu mengeluarkan 6000 series Sama RTX 3000 series Gimana-mana orang-orang masih banyak merakit di RTX 3000 series Padahal RX 6000 series ini juga murah bro Anehnya disitu Tapi sejak kejadian mining Itu 6000 series, 5000 series diambil semua Oke lah, kita anggap mining gak ada Kita anggap dunia gaming, dunia grafis, editing, dan lain-lain Kenapa kok masih RTX mania orang-orang ini bro? Nah sekarang sudah ada RTX 4000 Apakah orang-orang akan pindah ke Radeon 7000 series bro? Apakah benar-benar Waduh VGA baru Orang-orang ngerakit pakai Radeon Kita akan lihat Tapi kalau akan-akan paham Akan-akan bisa komen di bawah Oke sekarang waktunya di unboxing Rx7900 XTX Bukan XT ya XTX Kalau dari desain ini menurut saya Lebih kerenan ini daripada RTX 4000 series Kalau untuk tebelnya itu sama Bahkan lebih tebel ini Lebih pendek, cuma lebih tebel Tebel, super-super tebel seperti ini Nih, kamu bisa lihat Dari samping seperti ini Dari samping seperti ini Nah, yang membuat tebel itu sebenarnya ada Besi yang ada di dalam sini bro Dan ini semakin berat Ini saya megang aja udah berat loh ini Kelihatan disini tuh ada besinya Nah ini, ini kelihatan jelas nih Ini ada besinya disini Ini di atasnya backplate ya Pendinginnya ini bro, dobel bro Jadi habis head sync Head sync bawah Terus habis itu PCB PCB itu ada GPU-nya Ada transistor-nya Ada lain-lain Itu dikasih lempengan pendingin lagi Setebel ini Habis itu keluar Baru masuk ke head sync-head sync Seperti ini Dan disikat fan Makanya lebih tebel dan lebih berat Daripada RTX 4000 series Jadi kalau kamu beli ini Gak pake ini bro Pake VGA stand Pasti jebol itu slot PCI-nya Dan casingnya gak bisa sembarangan Kalau bisa beli casing yang bener Yang bagus, yang kuat Kalau ada casing posisi berdiri Saran saya mending berdiri Daripada seperti ini bro Ya lama-kelamaan takut patah lah Kalau gini kan lebih aman Nah seperti itu bro Tebel banget ya Bagian depannya ada 3 fan Seperti ini Satu, dua, tiga Disini tuh ARGB Disini juga ARGB Nge-flow ARGB-nya tuh nge-flow Jadi gak patah-patah Tapi nge-flow Ganteng banget bro Beneran ganteng banget Bagian depannya polos Seperti ini Seperti nutup Kalau RTX 4000 series Ada seperti peluru-peluru Ini nutup banget Ini dari metal Yang nyambung ke bodi dalam Bodi dalam nyambung Sampai ke depan sini bro Ini yang bikin berat bro Jadi Sistem pendinginannya itu Ada Tiga menurut saya Empat lah Head sync bawah Head sync tengah Head sync kisi-kisi ini Sama fan Nah seperti itu Terus bagian belakangnya Seperti ini bro Radeon Disini tetap dibuka Biar panasnya keluar Sebelah sini yang dibuka Panasnya Gak ada RGB Hanya ada lubang-lubang Kecil-kecil ini Gak ngefek ini Terus habis itu Memakai 3x8 pin Jadi tidak memakai PCI 5.0 Memakai pin biasa Cuma 3 bro Satu, dua, tiga Waros ini bro Nah seperti ini Di bagian belakangnya Seperti ini Tiga slot Sama Tetap pakai Tiga slot Seperti ini bro Ganteng Menurut saya Ganteng banget Dan berat bro Ini adalah Aduh beratnya Rx7900XTX Radeon Rx7900XTX Ada lagi di bawahnya Yaitu 7900XT Nah ini Kamu harus Memahami Jadi Namanya itu berbeda XTX sama XT Kita sudah kebiasaan Menerima kata-kata XT Sekarang sudah keluar XTX Nah ini bisa salah Misalkan saya orang awam Gak bisa ngerakit ya Sedangkan Habis dilihat review 7900XTX Yang paling oke Kita serahkan ke orang Bro carikan VGA ini Rakit seperti ini Ternyata orang yang disuruh itu Ngasih 7900XT Kita orang awam nih Gak ngerti apa-apa Akhirnya oh ya bener sesuai 7900XT Padahal hanya berbeda Satu huruf Beda harga Beda spek bro Mulai dari Core nya Berbeda 6000 sama 5000 TDP nya berbeda Ini lebih besar Terus habis gitu Clock nya Terus bit nya Itu sudah berbeda bro Jadi Bisa dibilang 7900 ini Kalau di Nvidia ya Seperti 4070 Ti Dan 4080 Jadi kayak seri bawahnya Ya kalau saran saya Mending dikasih nama 7890 Atau 7850XT Biar kelihatan Perbedaannya Daripada cuma satu huruf bro Nah seperti itu bro Kalau base pack nya Dari 7900XTX Itu memakai Navi 3 1 6144 Core Dan 24 Giga Kalau yang non-XTX Atau XTA Jadi 20 Giga GDDR6 Belum GDDR6X Ingat-ingat Memakai 384 Bit Kalau yang XT Biasa itu di 320 bit Nah udah berbeda ya Jadi harus Lebih detail nih bro Foundry nya tetap memakai Taiwan Semiconductor Asitekturnya RDNA 3.0 GPU NIM nya di Navi 31 Nah seperti itu Proses size nya di 5-6 Nanometer Base Itu tetap memakai PCIe 4.0 Jadi masih belum 5.0 Base clock nya di 1800an Base clock nya di 2500 Memori size nya 24 Giga Bandwidth nya di 960 Gigabyte Per second RT core nya di 96 Lebih tinggi Daripada 6000 series L3 Cards nya di 96 Mega Kalau AMD ini Ngomongnya Unlimited Unlimited apa Infinity Infinity Unlimited Cards Gitu lah bro Seperti itu Teraflop nya di 61,42 3 slot Nah ini 3 slot Habis itu Rekomendasinya 750 Watt Power supply Karena TDP nya Di 355 Watt Terus kalau untuk Koneksinya 1 HDMI Dan 3 Display port Seperti itu bro Ya bisa dibilang Memang pesaingnya Di 4080 Kalau dari Spek nya Apakah performa nya Sama Saya lihat di Beberapa Youtube Dan Buku apa namanya WSF lain Itu antara 7900 XTX Ya bukan XT Itu melawan 4080 Itu Selisih antara 5 sampai 7 fps Bahkan Yento 10 Itu Sangat jarang bro Average nya itu Di 5 sampai 7 fps Harganya Lebih murah ini Tapi Kalau Pride nya itu Seperti Kayak kita ini Di brand was Sama Intel Kalau Prosesor yang Bagus itu Selalu Intel VGA yang Bagus itu Selalu Nvidia Biarpun Radeon Mengeluarkan VGA Seperti apa Prosesor Seperti apa Bagi Orang Awam Saya bilang Bagi Orang Awam Misalkan Saya orang Awam Gak Ngerti Teknologi Komputer Dikasih PC Sama Orang Tua Atau Saudara Yang Lain Dikasih Reason Sama Intel Core I9 Biarpun Gen 10 Itu Rasanya Seperti Wow Intel Core I9 Seperti Brand Was Kalau PC Mau Kenceng Intel Core I9 Core I7 Kalau Dibuat Kantor Intel Core I3 Dibuat Editing Ringan Ringan Intel Core I5 Jadi Seperti Sudah Nancep Sudah Ke Brand Was Bahwa Intel Itu Pasti Oke Bagi Orang Awam Sedangkan Kalau Kita Ngerti Teknologi Itu Oh Ternyata Reason Ini Yang Lebih Kenceng Daripada Intel Daripada Ini Mending Reason Nah Bagi Orang Awam Itu Tetap Intel Nah Apakah Ini Akan Seperti Itu Pada Waktu Radeon 6000 Series Demand Biasa Selain Meaning Itu Biasa Banget Kalau Keluar 7000 Series Apakah Hype Seperti RT 4000 Sedangkan RT 4000 Ini Tidak Terlalu Hype Seperti RT 3000 Series Karena Masalah Di Konektor VGA Kenceng Tapi Penjualan Itu Biasa Banget Beda Dengan 3000 Series Pertama Kali Launching Yang Pesen 3080 3090 Habis Kula Kalau Ini Kulaan Mungkin Antara 4 Hari Seminggu Baru Laku Kok Aneh Sekarang Muncul Radeon Dengan Berbeda Satu Huruf XT Sama XTX Performanya Hampir Sama Dengan 4080 Apakah Se-hype Series Sebelumnya Kamu Bisa Comment Di Bawah Sekarang Waktunya Saya tes Di beberapa Game Dan Software Seperti Biasa Akan Bisa Melihat Panas Seperti Apa Clock Seperti Apa Maximum FPS Seperti Apa Jigidon Seperti 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 selamat menikmati 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 nvidia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati